Rencana Ferdi Sambo untuk jadikan Baradae sebagai pelaku utama pembunuhan Brigadir J dibaca pihak korban. Ferdi Sambo kini sedang berupaya untuk menggugurkan status Justice Kolaborator, JC, Richard Eliezer atau Baradae. Pihak Sambo menarget Baradae sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal tersebut dikatakan pengacara keluarga Brigadir J, Martin Simanjunta. Agar apa, agar Richard Eliezer bisa ditarik ataupun bisa diputus sebagai aktor utama, kata Martin dalam tayangan Kompas TV, Rabu, 28 Desember 2022. Menurut Martin, upaya ini terlihat dari kegigihan pihak Sambo menyatakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam. Polri itu tak memerintahkan Richard untuk menembak Joshua. Ferdi Sambo klaim hanya perintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Dalam persidangan baru-baru ini, pihak Sambo juga kembali menyoal status Justice Kolaborator Baradae. Dengan narasi tersebut, kata Martin, Kubu Sambo berharap supaya Richard ditetapkan sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir J. Dengan demikian, status JC Richard bakal ditolak oleh Majelis Hakim. Karena Richard ini kan sebagai Justice Kolaborator, persyaratan Justice Kolaborator itu tidak boleh aktor utama ataupun sebagai pelaku utama tindak pidana kejahatan, ucap Martin. Martin mengatakan, seandainya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Sambo soal perintah menghajar itu benar, maka, ada kemungkinan Baradae dinyatakan sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Sebab, perintah Sambo untuk menghajar itu disalahartikan oleh Baradae sehingga dia melakukan penembakan. Namun demikian, Martin menilai, upaya Kubu Sambo ini tidak gentel. Sebab, alat bukti dan keterangan para saksi di persidangan mengarah ke Ferdi Sambo sebagai pelaku utama pembunuhan berencana. Oleh karenanya, lanjut Martin, konstruksi perkara ini tidak bisa dilihat dari lingkaran kecil saja, tetapi harus secara keseluruhan. Dia pun berharap Majelis Hakim Aka, dan memberikan penilaian seadil-adilnya dalam perkara ini. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Selasa, tanggal 27 Desember 2022, pengacara Ferdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Joshua, bukan menembak. Kubu Sambo juga menyoal status justice kolaborator Richard. Kuasa hukum Sambo, Febri Diansyah, mempertanyakan, apakah seseorang yang pernah berbohong dan tak konsisten dalam memberikan keterangan layak mendapatkan JC atau tidak. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Kubu Sambo, Elwi Daniel, mengatakan bahwa perihal status JC terdakwa menjadi kewenangan Majelis Hakim. Namun, menurutnya, seorang terdakwa tak layak mendapat status JC jika kerap memberikan keterangan tidak jujur. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.